Jiwangu, apa yang kamu lakukan? Mengki bertanya dengan bingung. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apa kamu tidak mendengarku? Jisuan Ling sedikit mengernyit. Tetapi, Mengki melirik Ningki dengan sedikit enggan. Tidak ada tapi, jika kita terus bertarung, kita pasti akan semakin mempermalukan kelantian dao kita. Kita akan membuat keputusan setelah anak ini menyelesaikan kemajuannya. Jisuan Ling mendengus dingin dan mengabaikan Mengki. Dia memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di kedalaman matanya. Dia menyadari bahwa lapisan cahaya kemasan di Ningki jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia ingin melihat berapa banyak buah dao yang bisa dihasilkan Ningki dengan bantuan esensi Gunung Ilahi. Selanjutnya, dengan kehadiran Jisuan Ling, tidak ada yang berani menyerang Ningki lagi. Semua orang menatap Ningki, yang berada dalam kondisi maju, dengan segala macam tatapan yang rumit. Siluet pohon abadi menjadi semakin realistis seiring dengan tumbuhnya cabang-cabang baru secara terus-menerus. Pada saat yang sama, tubuh Ningki seperti medan perang. Serangan balik dari esensi Gunung Ilahi telah mengubahnya menjadi berantakan. Meridiannya, meridian abadi, anggota badan, tulang, dan bahkan otot dan selnya semuanya terluka setidaknya 80 hingga 90 persen. Oleh karena itu, Ningki mengertakan gigi dan mengarahkan kekuatan esensi Gunung Ilahi menuju siluet pohon abadi yang baru saja muncul. Jika dia tidak maju ke alam surgawi agung, mengingat kondisi Ningki saat ini, tubuhnya pasti akan melemah dalam beberapa hari lagi dan jiwanya akan dilahap oleh esensi Gunung Ilahi. Bagaimanapun juga, kekuatan ini tidak bisa dianggap remeh. Itu adalah awal dari alam mistik dan landasan dari alam mistik. Bahkan Dewa Abadi mungkin tidak mampu menahan serangan balasannya. Ketika siluet pohon abadi muncul, Ningki membentuk hubungan khusus dengannya. Seolah-olah dia memiliki anggota tubuh tambahan di tubuhnya. Apalagi itu bawaan dan tidak ada rasa tidak nyaman. Di bawah bimbingan Ningki, kekuatan tak terbatas di tubuhnya sepertinya tiba-tiba menemukan tempatnya. Itu dituangkan ke dalam siluet pohon abadi. Pada saat berikutnya, di bawah pandangan semua orang, siluet pohon abadi tumbuh dengan cepat. Dari ketinggian hanya tiga kaki, ia tumbuh satu demi satu. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, hantu pohon abadi telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi setinggi seratus kaki. Cabang-cabang lebat terbentang ke segala arah. Akhirnya, di cabang tertinggi, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, muncul buah bening yang tampak terbakar api. Pada saat ini, aura Ningki praktis berubah. Pada akhirnya, dia benar-benar menerobos belenggu tahap kesempurnaan alam abadi emas, dan dia mengungkapkan untayan grendau saat dia mencapai alam abadi emas. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke tahap awal Zenith Heaven Golden Immortal. Suara notifikasi sistem terdengar. Gelombang energi spiritual abadi melonjak keluar dari meridian abadi keempatnya, membuka meridian abadi baru di tubuh Ningki. Meridian abadi kelima ratusan kali lebih lebar dari meridian abadi keempat. Kekuatan gunung suci sepertinya telah menemukan tempat lain untuk dituangkan. Itu mengalir deras ke meridian abadi kelima di tubuh Ningki. Siluet pohon abadi anak ini tampaknya beberapa kali lebih besar dari gren luo biasa. Ini adalah manfaat dari memperoleh peluang. Jika saya memperoleh peluang seperti itu ketika saya berada di tahap kesempurnaan Golden Immortal, saya khawatir siluet pohon abadi akan lebih besar daripada miliknya. Dengan landasan seperti itu, jumlah buah dao pasti akan meningkat juga. Seseorang memandang Ningki dengan sangat cemburu. Menurut pendapat mereka, kultifasi dan bakat Ningki lebih lemah daripada mereka. Namun, Ningki beruntung dan memperoleh esensi gunung ilahi di bawah pengawasan begitu banyak raja abadi. Begitulah cara dia mencapai terobosannya saat ini. Mata Kiye berkedip karena kegembiraan. Yang mulia Wenshin dan yang mulia Scarlet Flame saling bertukar pandang dan mendesah dalam hati. Yang lain mungkin tidak mengetahui latar belakang Ningki, tetapi mereka sangat menyadari bahwa Ningki telah menerobos ke alam abadi emas belum lama ini. Sekarang, dia telah maju ke alam gren luo hanya dalam beberapa tahun. Kecepatan kemajuan seperti itu sudah bisa dianggap nomor satu di alam abadi. Ningki tidak bangun setelah buah dao pertama terbentuk. Buah dao lainnya tumbuh di cabang lain dari siluet pohon abadi. Buah dao ini berwarna seputih salju dan memancarkan sedikit rasa dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang hampir bisa melihat badai salju di dalam tubuhnya. Kebanyakan gren luo biasa hanya akan memperoleh satu atau dua buah dao ketika mereka memperoleh buah dao. Namun, makhluk abadi yang hadir semuanya merupakan keajaiban dari alamnya masing-masing, dan bahkan yang terburuk di antara mereka telah memperoleh sepuluh buah dao. Hampir tidak ada dari mereka yang memperoleh kurang dari sepuluh buah dao. Oleh karena itu, Ningki mendapatkan dua buah dao bukanlah apa-apa bagi mereka. Memang benar, mereka tahu bahwa segala sesuatunya belum berakhir. Lebih banyak buah dao akan lahir dari siluet pohon abadi Ningki. Serangan balik dari esensi gunung ilahi belum berakhir. Kekuatannya masih mengalir menuju siluet pohon abadi dan meridian abadi kelima. Ningki sendiri telah selamat dari tiga belas kesengsaraan tulang abadi, dan bakatnya telah diubah oleh dao surgawi untuk mencapai puncak alam abadi. Dari segi bakat saja, bahkan leluhur huagu dari klan Tiandao mungkin tidak terlalu jauh darinya. Bakat, bakat, dan pemahaman ibarat fondasi sebuah bangunan. Tanpa fondasi yang baik, mustahil membangun gedung yang lebih tinggi. Karena itu, serangan balik dari esensi gunung ilahi bisa menjadi bencana bagi makhluk abadi manapun. Namun bagi Ningki, yang telah menjadi dewa emas sempurna, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Meridian abadi kelima Ningki seperti jurang maut, terus-menerus mengandung kekuatan esensi gunung ilahi. Tapi dengan siluet pohon abadi yang berbagi setengah kekuatan, Ningki tidak lagi dalam bahaya meledak. Serangan balik dari esensi gunung ilahi telah menjadi pesta bagi Ningki. Dia hanya perlu membuka pikiran dan menyambutnya. Buah dao ketiga lahir pada siluet pohon abadi, lalu buah keempat, kelima, kesepuluh. Ketika buah dao kesepuluh lahir, aura Ningki menjadi semakin kuat, dan Ki abadi yang melonjak di meridian abadi kelima telah mencapai titik tertentu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke keabadian emas sempurna tingkat menengah. Notifikasi sistem berbunyi. Aura Ningki berubah dan sekali lagi meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Hanya aura dewa emas sempurna tingkat menengah yang sudah sebanding dengan banyak dewa mendalam yang hadir. Ini belum selesai. Mengki dan raja abadi lainnya tampak sedikit tidak enak dilihat. Dia maju lagi. Ji Si Jun mengerutkan kening. Orang-orang abadi yang sudah iri pada Ningki bahkan lebih cemburu sekarang. Hanya Ki Ye dan yang lainnya yang akan merasa sangat bahagia karena peningkatan kekuatan Ningki. Kemudian, siluet pohon abadi di belakang Ningki bergerak lagi. 2.842 Di dunia abadi, seseorang yang memiliki 20 buah jalan bisa dianggap sebagai seorang jenius kelas 1. Sebagian besar dewa yang hadir belum mencapai level ini. Jenius seperti itu dianggap langka di dunia abadi, dan merekalah yang menjadi fokus budidaya keluarga besar. Buah daunnya masih tumbuh. Saat semua orang berpikir bahwa kekuatan esensi Gunung Suci akan hampir habis, mereka menemukan bahwa buah daun lain telah tumbuh dari hantu pohon abadi. 21 Buah Daun Pada saat yang sama, Aura Ningki meroket lebih dari 10 kali lipat. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil maju ke Zenith Heaven Golden Immortal tahap akhir. Suara notifikasi sistem terdengar. Hai! Alam abadi emas tahap lanjut. Ini! Semua orang tercengang. Selain Jisuan Ling dan para adipati abadi yang hadir, bahkan Dewa Sejati Persatuan Primordial belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak hanya menerobos belenggu tahap tertinggi keabadian emas dan menjadi Dewa Surgawi Agung, tetapi dia bahkan maju dalam dua alam kecil. Sepertinya intisari gunung Dewa dalam tubuhnya belum sepenuhnya terkuras. Mungkinkah aku akan langsung maju ke Zenith Heaven Golden Immortal yang disempurnakan? Alangkah baiknya jika kesempatan seperti itu menimpaku. Tatapan iri, cemburu, dan kebencian menimpa Ningki. Aura Ningki menjadi lebih kuat dan stabil. Di lautan kesadarannya, gunung ketuhanan melayang di udara, tidak jauh dari busur pembunuh abadi dan gerbang penekan api penyucian. Aura gunung ketuhanan tidak sekeras sebelumnya, namun kekuatan mengerikan yang dipancarkannya masih seperti banjir. Itu melonjak ke tubuh Ningki dengan cara yang luar biasa. 22 buah dao 23 buah dao Satu demi satu, buah grendau tumbuh di bayangan pohon surgawi, dan tak lama kemudian, jumlahnya menjadi 30. Bahkan Mengki dan para dewa surgawi lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka pada adegan ini. Sebelum 30 buah dao, 10 adalah 1 tingkat. Namun setelah 30 buah dao, 31 adalah 1 tingkat, 32 adalah 1 tingkat, dan 33 adalah 1 tingkat lagi. Sebagian besar keturunan keluarga dao surgawi yang hadir telah membuktikan buah dao di atas 20, di bawah 30, dan seterusnya. Jumlah mereka yang lebih dari 30 jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka mengasingkan diri untuk menerobos ke alam kaisar. Mungkinkah anak ini akan memadatkan 31 buah dao? Jika itu benar-benar masalahnya, maka dia pasti akan masuk dalam 10 besar uji coba klantian dao. Ini seperti mencapai langit dalam satu lompatan. Bahkan jika dia hanya memiliki 30 buah dao, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menjadi dewa primordial di masa depan. Ada harapan baginya untuk menjadi dewa abadi. Jika dia tidak memiliki esensi gunung ilahi, dengan bakatnya, selusin buah dao akan menjadi batasnya, bukan? Mata makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kecemburuan. Di mata mereka, Ningki hanyalah seekor babi yang tertiup angin. Selama ada angin, dia bisa terbang. Jika mereka telah memperoleh esensi gunung ilahi, mereka juga akan mampu mencapai tingkat ini. Namun, jika itu adalah mereka, mereka bahkan tidak akan mampu memurnikan esensi gunung ketuhanan, apalagi jika tubuh mereka cukup kuat untuk menahan serangan esensi gunung ketuhanan. Mereka bahkan tidak akan mampu memurnikan esensi gunung ketuhanan. Mungkin karena serangan balik dari esensi gunung ilahi, itu tidak sebaik sebelumnya. Atau mungkin karena buah dao ke-31 jauh lebih kental dari sebelumnya, hanya ada satu tunas lagi pada gambar pohon abadi. Apakah buah dao ke-31 berhasil mengembun atau tidak masih menjadi pertanyaan? Hampir semua makhluk abadi yang hadir berdoa, berharap Ningki akan berhenti di sini. Hanya Kiye dan yang lainnya yang memandang Ningki dengan antisipasi, menyemangati dia di dalam hati mereka, berharap dia berhasil memadatkan buah dao ke-31. Jiang Haitau, anak ini adalah anggota timu. Jika dia bisa memadatkan buah dao ke-31 kali ini, menurutku jiwamu tidak akan mau membunuhnya. Kamu juga akan diberi hadiah yang mahal. Seorang raja abadi dari keluarga Jiang mengirimkan suaranya kepada Jiang Haitau sambil tersenyum. Ekspresi Jiang Haitau sedikit jelek. Dia mendengus dengan dingin dan mengabaikan dewa abadi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Ningki. Jika Ningki tidak membodohinya sebelumnya, dia mungkin akan membiarkan alam mengambil jalannya. Karena dia tidak bisa mendapatkan esensi gunung ketuhanan, tidak buruk jika dia bisa mendapatkan hadiah dari klan. Namun, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Ningki dengan satu serangan telapak tangan. Kalau tidak, jika masalah ini tersebar, di mana dia akan menempatkan wajahnya sebagai dewa abadi? Di mana? Baidi, anak ini memiliki hubungan yang baik denganmu. Sebagai dewa abadi, kamu merendahkan dirimu untuk berteman dengannya. Apakah karena kamu melihat dia memiliki kesempatan hari ini? Seorang dewa abadi yang pernah bertarung dengan Baidi demi gunung ketuhanan diam-diam datang ke sisi Baidi dan mengirimkan suaranya. Tebakan. Bibir Baidi sedikit melengkung. Dewa abadi melirik Baidi dengan ekspresi aneh dan mentransmisikan suaranya lagi, 10 buah dao dan di bawahnya adalah talenta kelas 3. 10 buah dao dan kurang dari 20 adalah talenta kelas 2. 20 buah dao dan kurang dari 30 adalah talenta tingkat pertama. 31 buah dao adalah talenta tertinggi. 32 buah dao adalah talenta yang tak tertandingi. 33 buah dao adalah talenta Kaisar Rilem. Apakah menurut Anda anak ini dapat memadatkan lebih dari 30 buah dao dengan inti sari gunung ketuhanan? Saya tidak menebak. Baidi tersenyum. Membosankan. Dewa abadi mendengus dengan dingin. Dia kemudian mengabaikan Baidi dan memusatkan perhatiannya pada Ningki. Hari-hari berlalu. Dalam sekejap mata, Ningki telah duduk di tempat selama lebih dari setengah tahun. Buah dao ke-31 akhirnya dipadatkan. Pada saat ini, niat membunuh di mata Mengki semakin meningkat. 31 buah dao, talenta tertinggi. Para dewa abadi saling memandang dengan ekspresi serius. Meskipun Ningki hanya seorang Grand Luo, dia telah mengondensasi 31 buah dao. Sudah cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Ketika 31 buah dao benar-benar terkondensasi, aura Ningki kembali melejit. Kali ini, 10 kali lebih kuat. Ding, selamat. Anda telah maju ke Zenith Golden Immortal yang disempurnakan. Pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Meridian abadi ke-5, yang lebih dari 100 kali lebih lebar dari meridian abadi ke-4, sekarang terisi penuh dengan ki abadi. 31 buah dao, Zenith Golden Immortal yang disempurnakan. Kekuatan seperti itu berkali-kali lebih kuat dari Perfected Golden Immortal milik Ningki sebelumnya. Serangan balik dari esensi gunung dewa hampir ditiadakan setelah Ningki memadatkan 31 buah dao dan membantunya menerobos ke keabadian emas Zenith yang disempurnakan. Pada saat ini, suara naga perak tiba-tiba terdengar di telinga Ningki, jagalah pikiranmu. Ini adalah kesempatan langkah. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan intisari gunung ketuhanan. Saya akan membuat Anda memenuhi syarat untuk melangkah ke langkah ketiga. Saat berikutnya, naga perak muncul di lautan kesadaran Ningki. Gunung ketuhanan yang melayang di udara sepertinya merasakan aura yang tidak menyenangkan dan mulai gemetar ketakutan. Kirim atau mati? Naga perak meraung di gunung ketuhanan. 2843 Apa yang sedang terjadi? 33 buah dao Apakah ini bakat Kaisar Rilem? Kecamba apa itu? Apakah dia akan memadatkan buah dao lainnya? Semua orang perlahan membuka mata mereka dan melihat pemandangan di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Sebelum mereka sadar kembali, tunas itu telah tumbuh menjadi buah dao. 34 buah dao Terobosan dao Anak ini memiliki bakat untuk mencapai langkah ketiga. Sebagai salah satu keajaiban alam Kaisar dari keluarga Ji, Ji Suan Ling mengetahui lebih banyak rahasia daripada dewa biasa. Batas bagi Geren Luo biasa di dunia abadi untuk mendapatkan buah dao tidak ada lagi dari 33. Itu sudah batasnya. Namun, jika seorang imortal melampaui batas itu dan mencapai 34 buah dao, maka itu berarti bahwa imortal ini memiliki kualifikasi untuk mencapai langkah ketiga. Ini membuktikan bahwa makhluk surgawi ini memiliki kualifikasi untuk mencapai langkah ketiga. Ini bahkan lebih mengerikan daripada leluhur transformasi kuno keluarga Tian Dao yang tersisa. Sebagian besar leluhur transformasi kuno hanya memiliki 33 buah dao. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai langkah ketiga. Ji Fei benar, nasib saudara Ning, terlalu sulit. Bai Di melihat bayangan pohon abadi di belakang Ning Ki dengan kaget. Fakta bahwa Ning Ki bisa mencapai 34 buah dao memang di luar dugaannya. Cara Meng Ki, Jiang Hai Tao, dan dewa abadi kelan Tian Dao lainnya memandang Ning Ki telah berubah secara drastis. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ning Ki akan menjadi anggota kelantian dao dan bahkan mungkin melampaui mereka dalam waktu dekat. Anak ini dan aku adalah musuh Bebu Yutan. Jika dia tidak mati, dia pasti akan membalas dendam padaku di masa depan. Meng Ki berpikir sendiri sambil menatap Ning Ki dengan ekspresi sedikit galak. 34 buah dao, intisari gunung ilahi yang berasal dari roh alam rahasia, apakah ini menakutkan? Jiang Hai Tao tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sedikit kecemburuan di matanya. Bahkan dia baru mencapai 30 buah dao ketika dia maju ke alam Gren Luo. Namun, dewa emas yang sempurna, sebuah eksistensi yang bisa dia bunuh dengan lambayan tangannya, telah mencapai 34 buah dao karena esensi dari gunung ilahi. Bakat seperti itu langsung melampaui semua dewa abadi yang hadir. Termasuk Jisuan Ling, Kaisar Abadi. Apakah ini kekuatan dari dewa emas yang sempurna? Mata Ning Ki terbuka perlahan saat dia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam abadi emas yang sempurna. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa selain Ki Surgawi, buah dao pada bayangan pohon surgawi juga memancarkan kekuatan dengan kualitas yang lebih tinggi daripada Ki Surgawi. Itu adalah kehendak dao agung. Dengan kehendak dao besar ini, alam abadi surgawi agung dan alam abadi emas dapat dianggap telah menarik garis yang jelas. Saat Ning Ki merasakan kekuatan buah dao, sesuatu yang aneh terjadi pada pohon abadi. 34 buah dao yang penuh vitalitas tiba-tiba layu, seolah-olah perlahan-lahan layu. Ning Ki bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan makhluk abadi di sekitarnya pun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa buah daonya, layu? Hahaha. Itu pasti karena intisarinya tidak mencukupi, dan sama sekali tidak cukup untuk mendukung keberadaan buah dao tersebut. Setelah semua buah dao ini layu, dia akan menjadi dewa emas tanpa buah dao, dan dia tidak akan mampu mengembangkan energi grendao dan menjadi dewa misterius seumur hidupnya. Saudara Beiksuan. Kegembiraan di wajah Ki Ye berangsur-angsur memudar, dan dia memandang Ning Ki dengan cemas. Segera, bayangan buah dao di pohon abadi telah benar-benar layu dan akhirnya berubah menjadi residu, menghilang dari dunia. Bahkan bayangan pohon abadi mulai perlahan memudar dan layu. Ji Suan Ling, Meng Ki, Jiang Haitao, dan makhluk abadi lainnya segera bergembira setelah pulih dari keterkejutan mereka. Menghadapi perubahan aneh Ning Ki saat ini, mereka tidak memiliki emosi lain selain sombong. Sayang sekali, dia seharusnya menjadi jenius sekali seumur hidup, tapi dia jatuh begitu cepat. Cukup, setidaknya dia sudah mencicipi 34 buah dao. Kamu dan aku bahkan tidak punya kesempatan seperti itu. Haha, benar. Tatapan penuh ejekan dan sombong mendarat di sosok Ning Ki. Hampir semua orang menghela nafas lega, seolah batu besar yang membebani hati mereka langsung menghilang. Jika tidak, keberadaan mengerikan seperti Ning Ki akan meninggalkan cacat di hati mereka. Ketika buah dao dan bayangan pohon abadi telah benar-benar layu, daging dan darah Ning Ki secara bertahap juga layu, berubah menjadi mayat kering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya kusam dan keruh, dan tidak ada lagi jejak vitalitas di tubuhnya. Dia meninggal. Apakah dia mengamuk? Dia bahkan tidak bisa menjadi dewa emas. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Namun, meskipun Ning Ki telah berubah menjadi mayat kering, lapisan cahaya kemasan di tubuhnya tidak hilang dan masih menyelimuti Ning Ki. Mungkinkah pemeliharaan anak ini tidak cukup baik, dan intisarinya tidak cukup untuk menahan perubahan yang begitu mengerikan, menyebabkan dia mati karena serangan balik. Ji Suan Ling sedikit mengernyit. Dia melepaskan seutas Divine Sense-nya, tapi terhalang oleh cahaya kemasan di luar tubuh Ning Ki. Ji Wangu, anak ini mati karena serangan esensi gunung dewa, namun masih ada jejak kekuatan suci yang tersisa di tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mempertahankan cahaya kemasan itu. Meng Ki menghela nafas lega dan menangkupkan tinjunya ke arah Ji Suan Ling. Kematian Ning Ki akibat serangan balik telah menyelamatkan banyak usahanya. Jika tidak, dia bersiap untuk mengirim Ning Ki dalam perjalanannya dengan serangan diam-diam ketika dia keluar dari pengasingan. Dia yakin Ji Suan Ling tidak akan melakukan apapun padanya karena orang mati. Bagaimanapun, dia adalah dewa abadi klan Meng tahap akhir. Dia memiliki raja bela diri yang mendukungnya. Tidak, Saudara Beik Suan belum mati. Ki Ye tiba-tiba melonjak ke langit dan mendarat di depan Ning Ki. Dia memandang Meng Ki dan Ji Suan Ling dengan kesedihan dan kemarahan, sebagai kultifator klan Tiandao, bagaimana kamu bisa begitu hina hingga menyakiti Saudara Beik Suan saat dia naik. Ekspresi makhluk abadi di tempat kejadian berubah drastis. Diam. Jiang Haitau berteriak dan mengulurkan tangan untuk meraih Ki Ye. Kekuatan Dao besar yang luar biasa jelas berencana untuk membunuh Ki Ye di tempat. Meng Ki menatap Ki Ye dengan dingin dan mengabaikannya. Bahkan jika kamu membunuhku, klan Tiandao hanyalah sekelompok orang tercelah. Keluarga yang tercelah, Ki Ye memandang Jiang Haitau tanpa rasa takut dan maju bukannya mundur. Selain penguasa abadi dari klan Tiandao, para makhluk abadi lainnya terkesan dengan keberanian Ki Ye. Tuan Wenshin, Tuan Api Merah, Patua Changshu, dan Patriark Penguasa Ekstrim dipenuhi dengan penyesalan. Saat mereka tercengang, Ki Ye menyerang. Dia bergegas keluar. Situasi di depannya jelas tidak bisa diubah. Mati. Mata Jiang Haitau menjadi dingin. Tepat ketika dia berpikir dia bisa membunuh Ki Ye, Ji Suan Ling melambaikan lengan bajunya dan kekuatannya langsung hilang. Dewa abadi dari klan Tiandao memasang ekspresi aneh ketika mereka melihat itu. Aku akan memberimu kesempatan. Menurutmu apa itu klan Tiandao? 2844. Keluarga Bajingan. Semua orang menatap Ki Ye dengan kekaguman di mata mereka. Ini benar-benar seorang pejuang pemberani. Di depan kaisar abadi, dia masih berani menghina klan Dao surgawi. Bahkan jika dia ingin mati dengan cepat, itu pada dasarnya tidak mungkin. Jiwangu, bocah ini terlalu sombong dan tidak sopan. Biarkan aku membunuhnya. Meng Ki menatap Ki Ye dan menangkupkan tinjunya ke arah Ji Suan Ling. Itu benar. Jiwangu, bocah ini pantas mati. Penguasa abadi dari klan Tiandao semuanya dengan sukarela membunuh Jiang Haitau secara pribadi. Karena serangan Jiang Haitau sebelumnya telah dibatalkan oleh Ji Suan Ling, mereka tahu bahwa mereka harus mendapatkan persetujuan Ji Suan Ling untuk membunuh Jiang Haitau. Ki Ye menyeringai menghina dan menatap Ji Suan Ling tanpa rasa takut. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Ji Suan Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dewa Emas yang berani menghina keluarga Tiandao di depannya. Apa yang perlu ditakutkan? Ki Ye mencibir. Bodoh sekali. Dia sudah berkultivasi hingga tingkat ini. Jika dia mempertaruhkan segalanya, dia mungkin bisa menjadi murid klan Dao Surgawi. Prospek masa depannya tidak akan terbatas. Menyinggung klan Dao Surgawi demi orang mati, bukankah dia bodoh? Yang abadi berpikir dengan tatapan aneh. Jiang Haitau, dia anggota timu, kan? Anda bisa membunuhnya sekarang? Ji Suan Ling tersenyum dan menganggup ke arah Jiang Haitau. Jiang Haitau sangat gembira dan hendak bergerak. Tunggu. Sebuah suara terdengar. Jiang Haitau sedikit terkejut dan memandang Ning Ki bersama orang lain. Mereka melihat bahwa Ning Ki, yang telah berubah menjadi mayat kering di mata semua orang, benar-benar mengalihkan pandangannya dan kemudian menatap Jiang Haitau. Saudara Beik Suan. Ki Ye sangat bersemangat. Fakta bahwa Ning Ki masih bisa berbicara berarti dia pasti belum mati. Bocah ini belum mati. Semua orang tercengang dan sulit mempercayainya. Ji Suan Ling juga memandang Ning Ki dengan heran. Dan pada saat berikutnya, semua orang menyadari bahwa pohon abadi ilusi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, telah muncul di belakang Ning Ki. 34 buah dao terlihat tergantung di sana, semuanya penuh dengan kekuatan hidup. Selanjutnya, satu demi satu, buah dao mulai jatuh ke kepala Ning Ki. Itu memasuki tubuhnya dan menghilang. Setiap buah dao yang masuk ke tubuhnya membuat tubuh Ning Ki sedikit terisi. Ketika 34 buah dao memasuki tubuh Ning Ki, dia perlahan berdiri. Cahaya keemasan di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, aura yang beberapa kali lebih kuat dari Dewa Emas Surga Zenit yang disempurnakan terpancar dari tubuh Ning Ki. Inilah kekuatan jalan hebat. Mistik abadi. Dia maju ke tahap keabadian mendalam. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Suasana di aula tiba-tiba menjadi begitu sunyi hingga suara pin drop pun terdengar. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja memperoleh buah dao, tetapi dia telah memupuk kekuatan dao besar dalam sekejap mata. Maju ke tahap keabadian mendalam awal. Mungkinkah aku salah? Sebenarnya ada yang namanya melewatkan dua peringkat berturut-turut. Dia jelas sudah mati, namun dia hidup kembali, dan tingkat pengolahannya bahkan berhasil menembus tahap awal alam abadi misterius. Mungkinkah ini pepatah legendaris yang mengatakan bahwa tidak akan ada konstruksi tanpa kehancuran. Semua orang sudah menebak dengan benar. Ning Ki memang baru saja meninggal, tapi dia hidup kembali. Rasa kematian, sungguh tidak menyenangkan. Ning Ki menjilat bibirnya. Dia sepertinya baru saja memasuki kegelapan tanpa batas. Tidak ada tanggapan dari langit dan bumi. Keadaan ini sepertinya telah berlangsung selama 10,000 tahun, 100,000 tahun, jutaan tahun, satu kuno, sepuluh kuno, sepuluh kuno, sepuluh kuno. Ning Ki tidak dapat mengingat waktu spesifiknya. Singkatnya, dia merasa telah berada dalam kegelapan tanpa batas untuk waktu yang sangat lama, begitu lama hingga dia hanya bisa berpikir terus-menerus. Hanya dengan cara ini dia dapat mempertahankan kesadaran terakhirnya dan tidak menjadi gila. Selama periode ini, dia banyak berpikir. Entah itu orang atau benda, mereka semua bisa menjadi objek pemikiran Ning Ki. Dia merasa jika dia tidak berpikir, cepat atau lambat dia akan ditelan kegelapan dan akhirnya menjadi bagian darinya. Namun, itu sudah terlalu lama. Pada akhirnya, ketika Ning Ki tidak memikirkan apapun, dia memasuki kondisi kehampaan yang misterius. Faktanya, ini hampir hilang. Dalam keadaan ini, tidak akan lama lagi dia akan menyatu dengan kegelapan dan menjadi kegelapan. Pada saat itu, Ning Ki akan benar-benar mati. Namun, pada saat yang paling kritis, sebuah suara menarik Ning Ki kembali dari kegelapan. Jangan kalah lagi dalam hidup ini. Itu adalah suara yang familiar. Ketika Ning Ki membuka matanya, rasanya seumur hidup telah berlalu. Dia menyadari bahwa waktu di dunia luar sepertinya telah berlalu kurang dari 10 menit. Dan pemilik suara itu sepertinya tidak pernah muncul sama sekali. Terima kasih. Ning Ki bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati total sekarang. Kemungkinan besar dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Bunuh anak ini. Jiang Haitau, yang sadar kembali, hanya memikirkan hal ini di benaknya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, orang lain telah menyerang Ning Ki sebelum dia. Mati. Sudut mulut Meng Ki sedikit melengkung, dan senyuman dingin muncul di matanya. Kekuatan diam dari dao besar berubah menjadi pedang tajam dan menusuk ke arah dahi Ning Ki. Dia yakin bahkan Jisuan Ling tidak akan bisa bereaksi terhadap tindakan ini. Pada saat dia bereaksi, Ning Ki sudah mati. Baru pada saat serangan diam-diam Meng Ki hendak mendarat di Ning Ki, para dewa yang hadir melihatnya. Serangan diam-diam. Tuan Abadi yang bermartabat benar-benar menyerang seorang junior secara diam-diam. Bukankah ini terlalu berlebihan? Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi lambat laun, mereka tiba-tiba merasa bahwa penghinaan Ki Ye terhadap keluarga Tian Dao mungkin benar. Ekspresi Kaisar Putih berubah drastis. Mata Jisuan Ling bergerak sedikit, dan ada sedikit kemarahan di matanya saat dia menatap Meng Ki. Namun, dia tahu sudah terlambat baginya untuk menghentikan serangan Meng Ki. Sudut mulut Meng Ki melengkung menjadi senyuman dingin dan puas diri. Jadi bagaimana jika kamu mendapatkan kesempatan itu? Bukankah kamu masih akan mati? Kecepatan waktu sepertinya tiba-tiba melambat. Serangan diam-diam yang hendak mendarat di Ning Ki terlihat jelas oleh Ning Ki. Ning Ki sedikit mengernyit. Lawannya adalah dewa Abadi tahap akhir. Bahkan jika dia berhasil menembus tahap awal imortal mendalam dan membuka sembilan gerbang tersembunyi batin, dia mungkin akan terluka parah setelah menerima serangan ini. Kemungkinan besar budidayanya yang belum stabil akan kembali ke alam surgawi agung. Tunggu. Mengapa waktu berjalan lambat? Ning Ki tiba-tiba menyadari fenomena ini. Pada saat berikutnya, tato naga perak di tubuhnya tiba-tiba meletus dengan panas yang mengerikan yang melonjak ke telapak tangannya. Pedang pembunuh naga yang tidak pernah dia gunakan sejak dia menjadi naga perak muncul lagi. Bunuh dia. Suara naga perak meledak di telinga Ning Ki. Ning Ki meraung panjang dan mengayunkan pedang untuk langsung menghancurkan serangan diam-diam Meng Ki. Pada saat yang sama, momentum pedang tidak berhenti dan terus menebas Meng Ki. Uff. Pedang pembunuh naga langsung menebas kepala Meng Ki dan menghantam tanah dengan kejam. Retakan yang panjangnya tidak diketahui berapa kaki menyebar dari bawah kaki Meng Ki. Meng Ki membuka mulutnya dengan bingung. Ini. Teknik pedang pemadam emosi, pedang ketiga. Ning Ki tersenyum tipis. Pedang pertama dari teknik pedang pemadam emosi membunuh dewa surgawi agung. Pedang kedua membunuh dewa yang sangat besar. Pedang ketiga membunuh Grand Immortal. Namun, Ning Ki menggunakannya untuk membunuh dewa abadi tahap akhir karena dia memiliki pedang pembunuh naga di tangannya. Kamu jelas-jelas menggunakan pedang. Meng Ki menatap Ning Ki. Sebuah celah perlahan muncul di antara alisnya. Celah itu menyebar dari dahi hingga anggota tubuh bagian bawah. Terus. Ning Ki tersenyum. 2845. Cairan panas di tanah terus mengeluarkan uap. Semua makhluk abadi yang hadir menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Dewa abadi tahap akhir dari Kelantian Dao, keluarga Meng, telah dibunuh oleh seorang junior yang baru saja memasuki alam abadi mistik dengan satu tebasan. Ning Ki tampak sedikit lesu setelah tebasan itu. Ki abadi di tubuhnya hampir habis, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan sembilan gerbang tersembunyi batin. Tebasan itu telah menghabiskan terlalu banyak esens Ki miliknya hingga mampu membelah Meng Ki menjadi dua dengan akurat, cepat, dan tegas. Tentu saja, alasan terbesarnya tetaplah pedang pembunuh naga. Jika itu adalah pedang biasa lainnya, mungkin pedang itu tidak akan mampu melukai Meng Ki sama sekali. Sekarang terserah kamu. Suara naga perak terdengar sangat lelah. Ning Ki merasakan pedang pembunuh naga menghilang sekali lagi, berubah kembali menjadi tato naga perak di tubuhnya. Naga perak mungkin juga tidak melakukannya dengan mudah. Pedang itu telah menghabiskan banyak esens Ki ketika membantu menyempurnakan esensi Gunung Suci, dan sekarang pedang itu telah berubah menjadi pedang pembunuh naga untuk membunuh Dewa Abadi tahap akhir bersama Ning Ki. Ning Ki curiga dia akan tertidur sangat lama sebelum dia bangun. Kaisar Putih, apa latar belakang adik kecil ini? Dewa Abadi yang ingin bertaruh dengan Kaisar Putih tentang berapa banyak buah daun Ning Ki yang dapat diperoleh memandang Ning Ki dengan gentar dan mau tidak mau mengirimkan transmisi suara ke Kaisar Putih. Bukan hanya dia, lima Raja Abadi lainnya, serta Raja Abadi dari sembilan klan super, semuanya tercengang di tempat. Beberapa dari mereka sudah pulih dari keterkejutan atas kematian Meng Ki, tetapi mereka hanya menatap tajam ke arah Ning Ki, tidak berani bergerak sama sekali. Jiang Hai Tau, sebaliknya, berkeringat dingin, membasahi pakaiannya. Dia dipenuhi rasa takut yang masih ada. Jika dia bergerak lebih awal dari Meng Ki, mungkin dialah yang akan dipotong menjadi dua. Mereka yang berada di bawah level Dewa Abadi memandang Ning Ki dengan sedikit ketakutan di mata mereka, termasuk para ahli persatuan primordial yang berpengalaman. Mereka tidak dapat membayangkan teknik macam apa yang digunakan oleh mistik imortal tahap awal untuk membunuh Dewa Abadi tahap akhir dengan satu tebasan. Jika Ning Ki juga seorang Dewa Abadi, seberapa mengerikankah kekuatannya? Mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada yang berani meremehkan Ning Ki. Cepat, lihat, sebuah nama baru telah naik ke puncak prasasti percobaan Kelantian Dao. Salah satu makhluk Abadi tiba-tiba berteriak. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat bahwa nama pertama dalam daftar memang telah berubah. Ning Beixuan. Orang yang menempati peringkat pertama di peringkat keabadian bumi. Bagaimana dia tiba-tiba mencapai posisi pertama? Tunggu, saya mendengar anak itu memanggilnya Saudara Beixuan. Mungkinkah dia? Ning Beixuan. Dia adalah murid dari sekte pedang mistik, Ning Beixuan. Itu dia. Semua orang saling memandang dengan kaget, dan kemudian mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ning Ki. Mereka sedikit terkejut. Jika tebakan mereka benar, maka pria di depan mereka ini terlalu mengerikan. Hanya beberapa tahun sejak dia naik ke puncak peringkat keabadian duniawi, namun dia benar-benar telah menjadi keabadian misterius dalam sekejap mata. Ini. Kecepatan kultivasi seperti ini terlalu mengerikan. Apakah dia Ning Beixuan? Jejak kengerian muncul di mata Ji Si Jun. Dia menatap Ning Ki dengan mata berkedip-kedip. Sejak Meng Ki meninggal, dia, yang tidak pernah tahu apa itu penyesalan, juga merasakan sedikit penyesalan. Saudara Beixuan, kerja bagus. Ki Ye berjalan ke sisi Ning Ki dengan ekspresi gembira. Pada saat ini, Dewa Abadi dari klan Tiandao sadar dan buru-buru menatap Ji Suan Ling. Mereka ingin melihat bagaimana Ji Suan Ling, sebagai kaisar abadi, akan menangani masalah ini. Terutama Dewa Abadi dari klan Meng. Mereka menyaksikan Meng Ki terbelah dua oleh Ning Ki dan jiwanya menghilang di tempat. Mereka berharap bisa menghancurkan Ning Ki menjadi daging cincang untuk membalaskan dendam Meng Ki. Namun mereka tidak berani. Karena mereka tidak mengerti persis bagaimana Ning Ki membelah Meng Ki menjadi dua, dan sebelum mereka mengetahuinya, mungkin tidak ada satupun Raja Abadi yang hadir di sini yang berani mengambil tindakan melawan Ning Ki. Ji Wangu, monster ini membunuh saudara Meng Ki. Ji Wangu, mohon keadilan bagi klan Meng kami. Penguasa abadi dari klan Meng tiba-tiba berlutut di tanah dan memandang Ning Ki dengan niat membunuh. Pada saat ini, Dewa Abadi Klan Ji yang tahap akhir juga berbicara. Suaranya dipenuhi dengan nada dingin, Ji Wangu, monster ini mungkin telah dirasuki oleh roh alam rahasia. Dia bukan manusia lagi, kita harus membunuhnya. Mendengar ini, klan Tiandao lainnya bergema, kecuali Klan Ji. Penguasa abadi dari klan Ji secara alami tidak akan berbicara karena mereka hanya perlu mengikuti perintah Ji Suan Ling. Ning Ki menoleh untuk melihat Ji Suan Ling. Pada saat ini, Ji Suan Ling juga menilai Ning Ki dengan acuh tak acuh. Untuk sesaat, tempat itu menjadi sangat sunyi. Hanya suara nafas yang terdengar. Ide Ning Ki sangat sederhana. Jika Ji Suan Ling bermaksud untuk menekannya, dia akan mengeluarkan hati leluhur iblis dan bertarung dengannya. Sekalipun kedua belah pihak terluka, itu tidak masalah. Sekitar 10 menit kemudian, Dewa Abadi dari klan Meng secara bertahap menjadi sedikit gugup. Mereka diam-diam bertukar pandang dan semua melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Tidak hanya Dewa Abadi dari klan Meng, tetapi Dewa Abadi dari klan lainnya juga secara bertahap menjadi aneh pada saat ini. Ji Suan Ling dan Ning Ki saling berpandangan begitu lama tetapi tidak menyerang. Arti di balik ini mungkin sangat jelas. Kemungkinan besar dia menyukai 34 buah dao milik Ning Ki. Bagaimanapun, bakat seperti ini sangat langka di klan Tian Dao. Banyak Dewa Abadi dari klan Ji memandang Ning Ki dengan sedikit kelembutan di mata mereka. Kamu telah melewati ujian ketiga. Setelah kamu menyelesaikan ujian keempat, sembilan langkah menuju surga, kamu akan langsung bergabung dengan klanji. Setelah beberapa saat, Ji Suan Ling berkata perlahan. Terkesiap. Semua orang tersentak dan berpikir seperti yang diharapkan. Ji Suan Ling memang menyukai Ning Ki. Kalimat ini membuktikan bahwa Ning Ki pasti bisa lulus ujian keempat. Setelah melihat sikap Ji Suan Ling, Dewa Abadi lainnya segera terdiam. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak bisa menyentuh Ning Ki sama sekali. Ji Wangu, Anda tidak harus. Para Dewa Abadi dari klan Meng agak enggan. Anak ini membunuh kakak Meng Ki tanpa alasan. Belum lagi dia bukan murid klan Tiandao, bahkan murid klan Tiandao pun tidak boleh saling membunuh. Apa? Apakah saya perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Ji Suan Ling mengangkat alisnya. Penguasa Abadi dari klan Meng segera menutup mulut mereka, namun mata mereka masih dipenuhi kebencian saat mereka melihat ke arah Ning Ki. Mereka merasa sedikit menyesal. Mengapa kaisar abadi dari klan Meng bukan tuan rumah persidangan kali ini? Dengan begitu, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Terima kasih, senior. 2846. Kamu Ning Beik Suan, kan? Ji Suan Ling memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Itu benar. Ning Ki mengangguk. Tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang. Tebasan tadi agak aneh. Mata Ji Suan Ling bergerak sedikit. Jika Ning Ki menggunakan pedang, mungkin semua Dewa Abadi yang hadir akan dapat mengenali siapa yang mengajarinya ilmu pedang ini. Namun, Ning Ki menggunakan pedang. Menggunakan pedang untuk melakukan ilmu pedang tanpa gairah sangatlah berbeda. Bahkan Ji Suan Ling tidak bisa mengenalinya. Ning Ki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ji Suan Ling tidak bertanya lagi. Setiap orang mempunyai rahasia kecil yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Karena Ning Ki tidak mau memberitahunya, sebagai kaisar abadi, dia tentu saja tidak akan merendahkan dirinya untuk memaksanya. Ekspresi Ji Si Jun tidak terlihat bagus. Jika dia juga menjadi murid Ji Suan Ling, bukankah dia akan menjadi kakak senior dan kakak muda Ning Ki, atau bahkan kakak senior dan kakak muda. Tapi masih ada sedikit kebencian yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Ning Ki. Selanjutnya, di bawah pimpinan Ji Suan Ling, semua orang bergegas ke suatu arah. Selama proses ini, sebagian besar Dewa terdiam, dan ekspresi mereka menjadi semakin gugup. Uji coba keempat adalah yang paling penting. Itu akan menentukan apakah mereka bisa memasuki klan Tian Dao atau tidak. Hanya sejumlah kecil Dewa yang penuh percaya diri yang berkomunikasi secara pribadi melalui transmisi suara. Tentu saja, topiknya tidak bisa menyimpang dari Ning Ki. Setelah beberapa patah kata, mereka akan melihat Ning Ki yang berada di belakang Ji Suan Ling. Kamu baru saja melihatku 567 kali. Ketika Ji Si Jun meliriknya lagi, Ning Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan mengirimkan suaranya ke Ji Si Jun. Siapa yang melihatmu? Ha ha. Ji Si Jun mentransmisikan suaranya dengan dingin. Ning Ki tersenyum acuh tak acuh. Jika Ji Suan Ling tidak hadir, dia pasti sudah membunuh Ji Si Jun dengan pedangnya. Dalam kegelapan tanpa batas, Ning Ki sepertinya telah melewati tahun-tahun tanpa akhir. Selama periode ini, dia tidak hanya memahami pedang kedua dari ilmu pedang tanpa gairah, tetapi dia juga memahami pedang ketiga dari ilmu pedang tanpa gairah. Sekarang, bahkan jika Dewa Primordial yang sempurna berdiri di depannya, selama Ning Ki menginginkannya, pihak lain tidak akan mampu bertahan. Selain itu, dengan bantuan Naga Perak, dia bahkan dapat melewati misi kemajuan yang ditugaskan oleh sistem dan maju ke tahap awal alam abadi misterius. Bahkan jika dia tidak menggunakan seni pedang penghancur cinta, kekuatan Ning Ki sudah cukup untuk mengalahkan semua Dewa yang mendalam. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Long Cheng, orang nomor satu di peringkat Dewa yang sangat besar. Adapun Dewa Primordial, Ning Ki memperkirakan bahwa dia mungkin bisa bertukar beberapa pukulan dengan Dewa Primordial tahap awal dengan bantuan busur eksekusi abadi. Sebelum menerobos ke tahap abadi suan, pemahaman Ning Ki tentang Dao Agung hanya dapat dilihat sekilas dari artefak dao. Sekarang dia telah benar-benar menerobos ke tahap abadi suan, dia tahu betapa kuatnya dao besar. Energi spiritual abadi di tubuhnya perlahan meningkat setelah 34 buah dao memasuki tubuhnya. Dia memperkirakan akan memakan waktu sekitar satu bulan lagi agar ki abadi dapat sepenuhnya diubah. Pada saat itu, baik itu teknik abadi atau kekuatan sihir lainnya, semuanya akan beberapa tingkat lebih kuat dari ki abadi. Kalau mau dianalogikan, itu seperti era kereta uap yang tiba-tiba melompat ke era kereta api berkecepatan tinggi. Kesenjangan antara keduanya sulit diimbangi dengan kuantitas. Setengah tahun kemudian, Ji Suan Ling adalah orang pertama yang mendarat di sebuah lembah. Para dewa abadi dari berbagai keluarga juga mendarat bersama anggota tim mereka. Saat semua orang melihat sekeliling, berpikir bahwa mereka akan menjalani sidang keempat di sini, Ji Suan Ling tiba-tiba menggunakan suatu teknik dan membuka pintu lain. Pintu ini jauh lebih besar dari pintu emas sebelumnya. Lebarnya setidaknya 200 kaki dan tingginya ratusan kaki. Hampir memenuhi seluruh lembah. Kita memasuki alam mistik lagi. Ekspresi para dewa sedikit berubah, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Alam mistik terakhir hampir membuat mereka tidak bisa kembali. Sedikit ejekan tiba-tiba muncul di mata berbagai dewa abadi, tetapi mereka tidak menjelaskannya. Ketika semua orang mengikuti Ji Suan Ling melewati pintu, mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di alun-alun yang sangat besar. Bangunan-bangunan di sekitarnya bertumpuk satu sama lain, seperti ombak yang membentang sejauh mata memandang. Di saat yang sama, ada beberapa sosok yang berjalan di alun-alun. Setelah melihat kedatangan mereka, sosok-sosok ini berdiri di tempat dengan rasa ingin tahu dan terus mengukurnya. Tampaknya ada sedikit arogansi dalam ekspresi mereka. Rohki di sini sangat kuat. Setidaknya seratus kali lebih kuat dari tempat saya berkultivasi sebelumnya. Grand Unity Immortal tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika para dewa lainnya mendengar itu, ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Dua tempat tinggal yang ditemukan oleh Grand Unity Immortal secara alami luar biasa. Spirit Ki di sini sudah sangat kuat, dan Spirit Ki di sini lebih dari seratus kali lebih kuat daripada gua tempat tinggal Grand Unity Immortal ini. Ini membuktikan bahwa ini jelas bukan alam mistik biasa. Ditambah dengan pemandangan di sekitar mereka dan para dewa yang mengenakan jubah berbagai klan, banyak orang sudah menebak di mana mereka berada. Ini adalah gua tempat tinggal Klan Tiandao. Mata Ningki berkedip. Ini adalah tempat pertukaran Klan Tiandao. Namanya Pavilion Dao Surga. Saat kamu memasuki Klan Tiandao di masa depan, secara alami kamu akan mengetahui tujuan dari tempat ini. Ji Suan Ling berkata dengan tenang. Hai. Semua orang tersentak, lalu mata mereka menyala-nyala karena gairah. Seperti yang mereka duga, disinilah Klan Tiandao berada. Meskipun itu bukan intinya, itu pasti bagian dari Klan Tiandao. Banyak dewa menghela nafas lega. Karena ini bukanlah alam mistik yang tidak stabil seperti sebelumnya, setidaknya mereka tidak akan menjadi makanan bagi alam mistik. Bahkan jika mereka bahkan tidak dapat mencapai langkah pertama dari sembilan langkah menuju surga, mereka seharusnya dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bukan suosh suosh suosh. Satu demi satu sosok terbang melintasi langit. Tidak lama kemudian, ada lebih dari sepuluh orang di depan Ji Suan Ling yang juga memancarkan aura seorang kaisar. Di antara mereka, Jiang Yu dan Jiang Hao ada di antara mereka. Hampir seketika, mereka melihat Ning Qi yang berdiri di belakang Ji Suan Ling. Mereka bertukar pandang tetapi tidak mengungkapkan emosi lainnya. Ning Qi juga melihat mereka berdua. Seperti yang dia duga, mereka berdua tidak langsung menekannya. Sebaliknya, mereka pura-pura tidak mengenalnya. Ini berarti hanya mereka berdua yang tahu tentang hati leluhur iblis. Mereka menyembunyikannya dari seluruh Kelantian Dao, termasuk keluarga Jiang mereka sendiri. Jika itu masalahnya, mereka berdua pasti tidak akan berani menekannya secara terbuka. Suan Ling, ada cukup banyak murid yang berpartisipasi dalam uji coba ini. Kaisar abadi keluarga Meng, Meng Dangkong, melihat sekeliling dan tersenyum pada Ji Suan Ling. 2847 Meng Ki sudah mati. Meng Dangkong sedikit terkejut. Kaisar abadi lainnya juga saling bertukar pandang. Mereka jelas terkejut. Meskipun ada banyak Raja Abadi di Kelantian Dao, tidak banyak Raja Abadi tahap akhir. Status Meng Ki di Kelantian Dao dianggap di atas rata-rata, namun ia meninggal dalam persidangan. Bumi, atau apakah dia dibunuh oleh murid percobaan? Setelah pulih dari keterkejutannya, mata Meng Dangkong tertuju pada Kaisar Bai dan tujuh Raja Abadi lainnya. Niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Siapa di antara kalian yang membunuh Meng Ki? Meng Dangkong berkata dengan dingin. Kaisar abadi dari Kelantian lain meliriknya. Setelah memastikan bahwa tidak ada korban jiwa di antara Raja Abadi Kelantian mereka, mereka segera memperlihatkan ekspresi seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Senior, ini salah paham. Kami tidak membunuh Dewa Abadi Meng Ki. Selain Kaisar Bai, enam orang lainnya dengan cepat menjelaskan. Hem, kalian tidak membunuhnya. Lalu siapa itu? Meng Dangkong sedikit terkejut. Itu dia. Penguasa Abadi dari Keluarga Meng menunjuk ke arah Ning Ki yang diam. Dia, keabadian yang mendalam. Meng Dangkong dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka merasa masalah ini agak tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang Dewa Abadi bisa membunuh Dewa Abadi? Jiang Yu dan Jiang Hao saling memandang dan firasat buruk melintas di hati mereka. Mereka tanpa sadar melihat telapak tangan Ning Ki dan menyadari bahwa tidak ada hati leluhur iblis di telapak tangannya. Baru setelah itu mereka menghela napas lega. Namun, mata mereka juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Agar anak ini bisa membunuh Raja Abadi tahap akhir, kemungkinan besar dia telah mendapatkan pertemuan kebetulan di dalam hati leluhur iblis. Kata Jiang Hao, Jiang Yu menganggupkan kepalanya sedikit saat tatapan berapi-api muncul di kedalaman matanya. Jika Ning Ki benar-benar mengandalkan hati leluhur iblis untuk membunuh Raja Abadi tahap akhir, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa hati leluhur iblis tidak kehilangan banyak energi setelah membuka jalan menuju dunia Shen Luo. Selama mereka berdua mendapatkannya, mereka masih bisa meminjam hati leluhur iblis. Dengan kekuatan hati mereka, mereka akan mampu membuka jalan menuju dunia Shen Luo sekali lagi. Pada saat itu, mereka memiliki kemungkinan untuk melangkah ke langkah ketiga. Suan Ling, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Meng Ki dibunuh olehnya. Meng Dangkong mengerutkan kening sambil menilai Ning Ki dan berkata pada Ji Suan Ling. Saya akan menjelaskan alasannya kepada Anda secara detail nanti. Apakah Anda siap untuk sembilan langkah menuju surga? Mari kita mulai uji cobanya dulu. Ji Suan Ling berkata dengan tenang. Meng Wangu, Ji Wangu siap menerimanya sebagai murid. Jelas, dia ingin melindunginya. Dewa Abadi dari klan Meng segera bersuara. Jika Ning Ki pergi ke klan Ji setelah persidangan berakhir, tidak perlu menyebutkan balas dendam. Mata Ji Suan Ling langsung menjadi dingin. Ekspresi Meng Dangkong juga berubah menjadi jelek saat dia melihat ke arah Ji Suan Ling. Apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah Anda akan menjadikannya sebagai murid Anda? Ekspresi wajah Jiang Yu dan Jiang Hao sedikit berubah. Jika apa yang dikatakan Raja Abadi dari keluarga Meng benar, segalanya akan sulit untuk ditangani. Kita tidak bisa membiarkan anak ini bergabung dengan Ji Klan. Tidak buruk. Keduanya dengan cepat mencapai konsensus. Benar, saya sedang bersiap untuk menjadikannya sebagai murid saya. Meng Dangkong, apakah Anda keberatan? Ji Suan Ling memandang Meng Dangkong dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Telinga Meng Dangkong sedikit bergerak. Setelah mendengarkan narasi penguasa Abadi keluarga Meng, cara dia memandang Ning Ki telah berubah. Ya, benar. Pendapat saya sangat kuat. Bocah ini tidak hanya merampas kekayaan Klan Tiandau kita, dia bahkan membunuh seorang murid Klan Meng kita. Menurut aturan, Anda harus menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Dengan, sedangkan untuk sembilan tangga surgawi, dia tidak lagi ada hubungannya dengan itu. Meng Dangkong berkata dengan enteng. Lelucon yang luar biasa. Ji Suan Ling mencibir. Suasana sekitar seketika menjadi mencekam. Ekspresi para murid Klan Tiandau yang menonton dengan rasa ingin tahu berubah. Mereka tidak menyangka situasi yang tidak terduga akan terjadi dalam persidangan ini. Apakah Meng Ki benar-benar mati di tangan anak itu? Kultifasinya lebih rendah dariku, bagaimana dia bisa membunuh Dewa Abadi Meng Ki? Aneh. Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang ini dipilih oleh leluhur Huagu. Mereka mungkin memiliki beberapa kartu truf yang tidak kita ketahui. Saya pikir, kematian Raja Abadi Meng Ki mungkin ada hubungannya dengan Ji Wangu. Dia adalah satu-satunya Kaisar Abadi yang hadir di tempat kejadian. Jika dia melakukan sesuatu di balik layar, siapa yang tahu? Tatapan rumit dan aneh tertuju pada Ning Ki. Aku berkata, apakah kalian berdua berencana bertarung di pavilion Hevendau? Jika para leluhur mengetahuinya, kita tidak akan bersenang-senang. Orang yang berbicara adalah Kaisar Abadi dari keluarga Elefe, Elefe Yuan. Ada juga Kaisar Abadi yang kuat dan lemah. Namun, sebagian besar Kaisar Abadi yang hadir berada di alam Kaisar Abadi tahap awal. Aura Jisuan Ling dan Elefe Yuan adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka sangat dekat dengan alam Kaisar Abadi tingkat menengah. Hanya ada beberapa orang di Klan Tiandao yang berada di alam Kaisar Abadi tingkat menengah. Mereka menduduki berbagai posisi penting. Mereka tidak perlu hadir untuk hal-hal seperti persidangan. Tanggung jawab utama mereka adalah mengawasi orang-orang yang ditindas di berbagai tempat. Bahkan ada lebih sedikit lagi di alam Kaisar Abadi tahap akhir. Sama seperti alam Kaisar Abadi yang sempurna, mereka semua mengasingkan diri dengan harapan bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, suasana langsung meredah ketika Elefe Yuan berbicara. Elefe Yuan, katakan sesuatu yang adil. Anak ini membunuh murid keluarga Meng. Apakah dia pantas mati? Meng Dangkong menunjuk ke arah Ningki dan berkata. Ya, dia pantas mati. Elefe Yuan berkata dengan suara yang dalam. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jisuan Ling tertawa mengejek. Mengki menyergap anak ini dan dibunuh. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Mengki menyergapnya. Imortal duke tingkat akhir yang tinggi dan perkasa menyergapnya. Ekspresi semua orang berubah menjadi aneh. Jika Mengki benar-benar mengambil langkah pertama, akan sulit menjelaskan masalahnya. Bagaimanapun, tujuan Mengki dan yang lainnya pergi ke persidangan bukanlah untuk menyerang para murid tetapi untuk memimpin. Pada saat yang sama, mereka ingin menunjukkan kepada para murid kekuatan keluarga Tiandao sehingga mereka dapat dengan sepenuh hati tunduk kepada keluarga Tiandao dan menjadi anggota. Mengki lah yang mengambil langkah pertama. Meng Dangkong memandang Raja Abadi dari keluarga Meng dengan dingin. Raja Abadi dari keluarga Meng saling memandang dan menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Baiklah, mari kita lanjutkan ke tes keempat dulu. Adapun hal-hal lainnya, kita akan membahasnya setelah tes. Elefe Yuan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Jiang Yu dan Jiang Hao mengangguk sambil tersenyum. Kaisar Abadi lainnya mengangguk satu demi satu. Ujiannya lebih penting. Bagaimanapun, ini diperintahkan secara pribadi oleh leluhur lama. Jangan tunda lagi. Baiklah, kita akan menangani ini setelah sidang. Meng Dangkong mencibir dan memimpin jalan menuju sidang keempat. Ayo pergi. Jisuan Ling melirik Ningki dengan acuh-ta'acuh dan pergi. Ningki tersenyum dan mengikutinya. Ketika Dewa Abadi melihat ini, mereka tahu bahwa masalah ini telah diselesaikan untuk sementara. Mereka memimpin semua orang untuk mengikuti Jisuan Ling dan menuju ke persidangan tahap keempat. Tidak peduli apa bakatmu dan apakah Jisuan Ling ingin menjadi pendukumu, aku secara pribadi akan mengirimmu ke sana setelah persidangan. 2848 Murid uji coba tahun ini akan mengambil sembilan langkah menuju surga. Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Kudengar ada tujuh raja abadi yang diunggulkan untuk mencapai langkah ke sembilan. Semua murid surga dao dari klan utama, terlepas dari basis budidaya mereka, keluar dari alam rahasia masing-masing dan bergegas ke sembilan langkah menuju surga pavilion surga dao. Itu sudah kurang dari era kuno sejak persidangan terakhir. Kali ini, persidangan tiba-tiba dimulai lagi. Meski tidak mendapat kabar pasti, banyak orang yang merasa ada yang tidak beres. Selain itu, mereka mendengar bahwa makhluk abadi kuno telah melarikan diri dan menghilang tanpa jejak selama periode waktu ini. Hal ini membuat mereka semakin merasa tidak nyaman. Hujan akan datang. Namun, mereka tidak tahu bahwa yang maha kuasa abadi yang lebih menakutkan telah membuka segelnya belum lama ini. Namun, berita ini diblokir sepenuhnya. Mereka yang berada di bawah negara kaisar tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Pavilion Heaven Dao seperti dunia dengan sistemnya sendiri. Itu juga seperti kota raksasa yang tak ada habisnya. Itu sangat luas, dan bahkan bangunannya tidak ada habisnya. Bahkan dengan kecepatan abadi, mereka baru sampai pada uji coba tahap keempat setelah 15 menit. Ini adalah kotak super yang 10 kali lebih besar dari kotak sebelumnya. Tanahnya dilapisi dengan batu giyok putih. Begitu mereka masuk, mereka merasa ki abadi di sekitar mereka menjadi sangat kental dan memadat. Semua orang tanpa sadar membuka pori-pori mereka dan dengan panik menyerap ki abadi di tempat ini. Semua orang tanpa sadar membuka pori-pori mereka dan dengan panik menyerap ki abadi di tempat ini. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika ratusan ribu dari mereka menyerap ki abadi di tempat ini, efeknya di tempat ini kurang dari sepersepuluh ribu. Ini menunjukkan betapa menakutkannya ki abadi di sini. Di depan semua orang ada tangga batu giyok putih yang sangat lebar. Semua orang segera memikirkan sembilan langkah menuju surga yang telah disebutkan Jisuan Ling dan yang lainnya sebelumnya. Semua orang, termasuk Ningki, mulai mengukurnya dengan cermat. Tangga batu giyok putih ini dibagi menjadi sembilan bagian. Setiap bagian terdiri dari tangga yang padat. Bagian terakhir terhubung ke gunung yang tinggi. Samar-samar semua orang bisa melihat patung dan olah besar di gunung. Wajah patung itu diselimuti kabut dan tidak terlihat jelas. Semakin banyak tokoh berkumpul di sekitar alun-alun. Mereka memandang kerumunan itu dengan rasa ingin tahu dan arogan, seolah-olah mereka dilahirkan dengan rasa superioritas. Ini adalah sembilan langkah kenaikan surga. Saya yakin Anda semua sudah mengetahui aturannya. Mereka yang mampu menaiki langkah pertama bisa menjadi murid luar klan Tian Dao saya. Mereka yang mampu naik ke langkah keempat bisa menjadi murid dalam. Murid klan Tian Dao saya. Mereka yang mampu naik ke langkah ketujuh tidak hanya dapat diberikan nama keluarga klan, tetapi siapapun yang berada di bawah alam abadi Suan juga dapat memasuki alam rahasia buah Dao. Jika Anda dapat mencapai langkah ke sembilan, Kaisar abadi akan menerima Anda sebagai muridnya. Ji Suan Ling berkata dengan tenang. Mata semua orang terbakar. Setelah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, dia akhirnya mencapai tahap ini. Tahap ini akan menentukan masa depan setiap orang, jadi ini sangatlah penting. Hampir semua orang mengincar setidaknya peringkat keempat. Murid sekte luar jelas tidak terlalu dihargai. Paling tidak, mereka harus menjadi murid sekte dalam. Jika mereka bisa mencapai langkah ketujuh, tentu saja itu akan lebih baik. Perintahnya akan didasarkan pada tingkat budidaya. Raja abadi akan pergi duluan. Ji Suan Ling berkata dengan tenang. Mata Kaisar Bai bergerak sedikit. Dia bertukar pandang dengan enam raja abadi lainnya dan berjalan menuju tangga Batu Giyok Putih. Eleve Yuan dan Kaisar abadi lainnya memandang kelompok tujuh Kaisar Bai tanpa emosi. Adapun Jiang Yu, Jiang Hao, dan Meng Dangkong, mereka tidak memusatkan perhatian pada mereka. Sebaliknya, mereka memandang Ningqi dari waktu ke waktu. Ketujuh orang itulah yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai langkah ke sembilan pada kompetisi tahun ini. Saya ingin tahu keluarga mana yang pada akhirnya akan mereka ikuti. Dengan sumber daya dari dunia luar, mereka yang dapat berkultivasi hingga tingkat raja abadi semuanya adalah jenius terkemuka. Haha, jadi bagaimana jika mereka adalah yang terbaik? Bukankah mereka masih harus bergabung dengan Klan Tiandao kita? Itu benar. Semakin banyak orang di sekitar. Meskipun murid-murid Klan Tiandao ini mengagumi kelompok tujuh Kaisar Bai, kata-kata mereka sangat pendiam. Mereka bangga dengan identitas mereka sebagai murid Klan Tiandao. Segera, enam raja abadi telah melangkah ke langkah pertama. Kecepatan mereka tidak cepat atau lambat, seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Kaisar Bai tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Ningki. Dia tersenyum, Saudara Ning, saya akan menunggumu di langkah ke sembilan. Kemudian, Kaisar Bai berjalan ke anak tangga pertama. Eh! Semua orang mengikuti pandangan Kaisar Bai dan memandang Ningki. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki hanyalah suan imortal tahap awal, ekspresi mereka berubah. Siapa anak ini? Bagaimana mungkin suan imortal tahap awal memiliki peluang untuk mencapai langkah ke sembilan? Kaisar Bai adalah raja abadi tahap akhir. Karena dia pikir dia punya peluang, anak ini seharusnya tidak sesederhana kelihatannya. Kalian masih belum tahu, raja abadi Mengki dibunuh oleh anak ini. Jiwangu telah memutuskan untuk menjadikannya sebagai murid. Tidak mengherankan jika monster seperti dia bisa mencapai langkah ke sembilan, bukan? Apa? Ada hal seperti itu? Orang-orang yang datang kemudian terkejut. Segera, berita tentang Ningki yang membunuh Mengki menyebar dari satu menjadi sepuluh, dan dari sepuluh menjadi seratus. Dalam sekejap, berita itu menyebar di kalangan murid klan Tiandau. Ekspresi para murid klan Meng menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan tatapan mereka ke arah Ningki membawa permusuhan yang mendalam. Di sisi lain, para murid dari delapan klan lainnya terkejut dan penasaran di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat mengetahui bagaimana seorang kultifator alam abadi misterius tahap awal dapat membunuh keberadaan di alam Raja Abadi tahap lanjut. Huff, mencapai langkah ke sembilan, mudah bagimu untuk mengatakannya. Sembilan langkah menuju surga telah ada sejak zaman kuno. Bahkan jika anak ini memperoleh esensi gunung suci dan memperoleh peluang besar, dia mungkin tidak dapat mencapai langkah ke sembilan. Ketika Raja Abadi dari klan Meng mendengar kata-kata Kaisar Bai, mereka memandang Ningki sambil mencibir. Mereka masih melihat Ningki sebagai orang beruntung yang mendapat peluang besar, seperti orang miskin di daerah kumuh yang tiba-tiba mendapat rejeki nomplok. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuan tanah besar yang mengandalkan diri mereka sendiri untuk membangun kekayaan mereka selangkah demi selangkah. Mustahil. Tidak lama kemudian, ketika tujuh Raja Abadi melewati langkah pertama, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Ningki ketujuh dari mereka. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Ketujuh orang itu berjalan dengan santai. Banyak murid yang iri saat melihat ini. Untuk dapat mencapai titik ini, mereka setidaknya memenuhi syarat untuk menjadi murid batiniah. Dengan sangat cepat, ketujuh orang tersebut mencapai langkah kelima, langkah keenam, dan langkah ketujuh. Namun, pada titik ini, wajah enam Raja Abadi lainnya, kecuali Kaisar Bai, tampak pucat. Langkah kaki mereka perlahan melambat. Tidak lama kemudian, mereka berenam memperlebar jarak antara mereka dan Kaisar Bai. Ketika Kaisar Bai berjalan menuju langkah ke sembilan, mereka berenam masih berjuang antara langkah ketujuh dan langkah kedelapan. Dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan. Apa yang sedang terjadi? Dia batuk darah. Mungkinkah sembilan langkah menuju surga akan merusak fondasi seseorang? Para murid percobaan, yang awalnya dipenuhi dengan antisipasi, langsung terkejut tak terkira. Seberapa kuatkah dewa abadi? Tapi makhluk sekuat itu akan batuk darah hanya dengan menaiki tangga. Jika mereka berada di posisinya, apakah mereka akan langsung mati? Mata semua orang dipenuhi kebingungan, kekhawatiran, dan keterkejutan. Kegembiraan yang mereka rasakan setelah melewati tiga ujian pertama dan berpikir bahwa mereka akan segera menjadi murid klan Tiandao menghilang 70 hingga 80 persen. Setelah batuk darah, dewa abadi sepertinya ingin mencoba lagi dan berjalan ke langkah kedelapan. Tapi kali ini, dia baru sepertiga dari perjalanan ke atas ketika dia sepertinya terkena semacam kekuatan. Dia terlempar ke udara dan mendarat dengan keras di depan semua orang. He he. Tawa kecil datang dari mana-mana. Ini jelas bukan pertama kalinya para murid klan Tiandao melihat ini. Tapi para abadi yang berencana untuk berpartisipasi dalam percobaan keempat memucat ketika mereka melihat ini. Uhuk-uhuk. Dia batuk dua suap darah lagi. Langkah ketujuh. Jisuan Ling berkata dengan tenang. Saya ingin mencoba lagi. Dewa abadi berdiri perlahan, matanya berkedip karena kengganan. Jika kamu tidak bisa naik, kamu tidak bisa. Bahkan jika kamu adalah seorang kaisar abadi, kamu tidak dapat mengubahnya. Fondasimu telah terluka. Jika kamu mencoba lagi, kamu mungkin mati. Jisuan Ling berkata dengan tenang. Saya. Dewa abadi tersentak. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia berdiri di samping dan mulai mengatur pernafasannya. Tapi dia masih sedikit malu. Dari tujuh raja abadi yang naik, dia adalah orang pertama yang tersingkir dan hanya bisa mencapai langkah ketujuh. Itu jauh dari perkiraannya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada kaisar Bai dan keterkejutan melintas di matanya. Berbeda dengan lima langkah lainnya, kaisar Bai telah melewati langkah kedelapan dan berada di langkah kesembilan, hampir mencapai puncak. Kaisar Bai memang sekuat rumor yang beredar. Dia memang berbakat bisa berjalan begitu santai di langkah kesembilan. Banyak murid klan Tiandao yang kagum. Jika Mosie, yang menduduki peringkat pertama di Dewan Dewa Abadi, ada di sini, dia pasti sudah mencapai langkah kesembilan. Aku bertanya-tanya mengapa para leluhur tidak memasukkan semua keajaiban dalam peringkat Dao Surgawi ke dalam klan Tiandao kita. Kaulah yang lulus persidangan dan bergabung dengan klan Jiang, kan? Tepat. Maka pemahamanmu tentang keluarga Dao Surgawi tidak cukup menyeluruh. Kemungkinan besar ada beberapa sisa makhluk abadi kuno di dunia abadi. Itu sebabnya para leluhur memiliki metode mereka sendiri untuk membedakan mereka. Jika tidak, jika tidak ditandai, itu berarti ada kemungkinan kecil bahwa mereka adalah reinkarnasi dari makhluk abadi kuno. Bukankah umat manusia akan mengundang serigala ke dalam rumah? Adapun makhluk abadi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam persidangan, kemungkinan mereka menjadi pewaris klan abadi kuno telah dihilangkan melalui metode leluhur. Jadi begitu. Terima kasih, kakak senior, karena telah menghilangkan keraguanku. Terima kasih kembali. Telinga Ningki bergerak-gerak saat dia mendengar percakapan antara murid keluarga Jiang. Ekspresinya agak aneh. Menurut apa yang mereka katakan, leluhur huagu dari klan Dao Surgawi memiliki metode khusus sendiri untuk mencegah jejak itu mendarat pada seseorang yang terkait dengan klan abadi kuno. Namun, dia berdiri di sini secara terbuka, bersiap untuk berpartisipasi dalam uji coba keempat. Selain itu, berbeda dari makhluk abadi lainnya yang berpartisipasi dalam uji coba, Ningki memperhatikan bahwa sebagian besar orang di sini hanya memiliki satu jejak. Beberapa memiliki dua atau tiga cetakan. Ini adalah metode yang tumpang tindih dari para leluhur, tetapi hanya sedikit yang memiliki lebih dari enam jejak. Mampu memiliki enam tanda merek berarti bakat dan keberuntungan karma seseorang sangatlah kuat. Jika tidak, tidak akan ada enam tanda merek yang bertumpuk satu sama lain. Adapun Ningki, tidak ada satu orang pun yang memiliki sembilan merek. Jika keluarga Dao Surgawi mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan memiliki kecurigaan terhadap metode leluhur transformasi kuno. Keraguan Saat Ningki sedang berpikir keras, Kaisar Putih telah mencapai puncak langkah ke-9. Dia berdiri di atas, menatap kerumunan. Adapun lima raja abadi yang tersisa, setelah berjuang keras, tiga mencapai langkah ke-8, dan dua jatuh kembali ke langkah ke-7 seperti yang sebelumnya. Wajah Lu Yuan dan raja abadi lainnya berangsur-angsur berubah menjadi tidak menyenangkan. Mereka awalnya mengira ketujuh dari mereka memiliki peluang besar untuk mencapai puncak langkah ke-9, atau setidaknya tiga di antaranya. Mereka tidak menyangka hanya satu dari mereka yang mencapai puncak anak tangga ke-9. Jika para tetua mengetahui hal ini, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka kepada mereka. Mereka Saya tidak menyangka kumpulan murid uji coba ini memiliki bakat yang sangat kurang. Jiang Hao menggelengkan kepalanya. Aku menginginkan murid ini, jangan bertengkar denganku. Dalam beberapa uji coba terakhir, setiap kali seseorang mencapai langkah ke-9, mereka selalu direnggut olehmu. Seharusnya giliran keluarga LV kita, kan? LV Yuan tersenyum pada kerumunan. Bukan begitu. Kaisar abadi lainnya angkat bicara. Ji Suan Ling sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, persidangan belum berakhir. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai persidangan selesai. Setelah mengatakan itu, Ji Suan Ling dengan lembut melambaikan tangannya. Raja abadi yang belum mencapai langkah ke-9 segera muncul di hadapannya. Hanya Kaisar Putih yang masih berdiri di anak tangga ke-9. Selanjutnya, Ji Suan Ling berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika Dewa Kesatuan Primordial mendengar ini, mereka melihat sembilan langkah menuju surga dengan ekspresi serius. Pada akhirnya, Primordial Unity Immortal tersingkir pada langkah pertama. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan langkah pertama sebelum muntah darah dan terluka parah. Sama seperti Dewa Abadi sebelum dia, seolah-olah dia telah terpukul keras oleh sesuatu. Dalam sekejap, dia terlempar. Apa yang sedang terjadi? Taiyi tercengang. Dia bahkan tidak bisa melewati langkah pertama. Orang ini mungkin akan mati muda. Kata Meng Dangkong dengan sedikit ejekan. Ji Suan Ling mengabaikannya dan melihat ke arah Taiyi. Secara logika, jika kamu tidak bisa melewati langkah pertama, kamu tidak punya hak untuk tinggal di keluarga Tiandao. Kamu bahkan tidak bisa menjadi murid sekte luar. Namun, aku kekurangan anak alkimia. Apakah kamu bersedia membantu? Ya, aku bersedia. Taiyi dengan cepat mengangguk. Dia tidak peduli dengan hal lain dalam situasi saat ini. Dia rela melakukan apa saja selama dia bisa tinggal di keluarga Tiandao. Dia memaksa tubuhnya yang terluka untuk segera berjalan di belakang Ji Suan Ling dan berdiri dengan hormat. Pada saat yang sama, dia tersenyum lebar pada Ningki. Dua jam berlalu. Pada akhirnya, hanya 20 Taiyi yang berhasil mencapai langkah ke-7. Tak satu pun dari mereka mencapai langkah ke-8. Taiyi lainnya setidaknya berada pada langkah pertama. Selanjutnya, Mistik Abadi. Ji Suan Ling melambaikan tangannya dan meraih semua Dewa Persatuan Agung. Dia kemudian berkata dengan tenang dan melirik Ningki saat dia berbicara. Giliran kakak Beik Suan. Sedikit antisipasi muncul di mata Ki Ye. Jiang Yu, Jiang Hao, Meng Dangkong, dan Kaisar Abadi lainnya juga melihat ke arah Ningki. Ji Si Jun berdiri di samping dan mengamati Ningki dengan pandangan sekelilingnya. Dia berencana membiarkan Ningki pergi dulu. 2.850 Tidak banyak Dewa Suan yang berpartisipasi dalam uji coba kali ini. Di antara lebih dari 100 ribu orang, ada kurang dari 2 ribu Dewa Suan. Kecuali Ji Si Jun yang dengan sengaja berjalan di belakang Ningki, banyak Dewa Suan tidak sabar untuk menaiki sembilan langkah ke surga untuk memverifikasi kualifikasi dan kekuatan mereka. Tatapan Beik Su Wenshin tertuju pada Ningki. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan hormat kepada Jiang Haitau, Senior Jiang, bolehkah saya bertanya apakah sembilan langkah menuju surga adalah ujian bagi potensi seseorang? Jiang Haitau melirik Beik Su Wenshin, mengetahui bahwa dia berhubungan baik dengan Ningki, dia mendengus dan mengabaikannya. Pada saat ini, telinga Elefe Yuan bergerak-gerak, dia memandang ke arah Beik Su Wenshin dan tersenyum, banyak dari kalian yang tidak tahu apa itu sembilan langkah menuju surga. Ekspresi Jiang Haitau berubah, dia mengabaikan Beik Su Wenshin, tetapi kata-kata Elefe Yuan seperti tamparan di wajahnya. Semua orang memandang Elefe Yuan dengan rasa ingin tahu. Elefe Yuan tersenyum dan melirik Jiang Haitau dan Raja Abadi lainnya. Aku meminta kalian untuk menjadi pemandu, tapi kalian bahkan tidak memberitahu mereka apa itu sembilan tangga menuju surga. Hadiahnya kali ini akan dibagi dua. Para Raja Abadi terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Membagi dua hadiahnya. Hanya karena ini. Apakah ada yang keberatan? Elefe Yuan memandang Raja Abadi lainnya. Jika dibelah dua, biarlah. Jiang Anda berkata. Tidak ada objek. Raja Abadi lainnya mengangguk setuju, tidak ada yang akan memilih untuk menyinggung Elefe Yuan. Jiang Haitau dan Raja Abadi lainnya hanya bisa bergolak di dalam hati mereka, tidak berani menunjukkannya. Sembilan langkah menuju surga tidak menguji potensi atau kultivasi seseorang, tetapi umur. Elefe Yuan tersenyum, suaranya bergema di antara kerumunan, termasuk dewasuan yang menaiki sembilan langkah ke surga. Masa hidup. Penonton terkejut, mereka tidak menyangka sembilan langkah menuju surga akan menguji umur seseorang. Tapi, umur adalah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan selama potensi seseorang lebih baik dan kemajuan budidaya lebih cepat. Kalian semua tahu bahwa dewa surgawi bisa hidup selamanya, kan? Elefe Yuan tersenyum. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Namun, tidak semua dewa surgawi dapat hidup selama-lamanya. Beberapa dewa surgawi mungkin mati beberapa tahun setelah maju ke alam surgawi karena berkelahi dengan orang lain. Meskipun kami para kaisar langit dikenal abadi, hanya ada satu kaisar langit yang telah hidup selamanya di dunia abadi. Dia tidak ada dalam keluarga Jiang kita. Petik 2. Elefe Yuan tersenyum. Jejak keraguan muncul di mata semua orang. Hanya beberapa orang yang memandang Elefe Yuan dengan kaget. Mereka sepertinya sudah menebak fungsi sebenarnya dari sembilan langkah menuju surga. Ningki, yang berjalan perlahan, juga berhenti. Dia tahu bahwa orang yang dimaksud Elefe Yuan kemungkinan besar adalah tetua berjubah hijau di bintang leluhur, guru putrinya. Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa sembilan langkah menuju surga adalah penilaian umurmu, lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah penilaian keberuntunganmu. Mereka yang kurang beruntung akan dengan mudah menghadapi segala macam bahaya dan mati, dan kemudian mereka akan mati. Tidak bisa naik ke langkah yang lebih tinggi. Mereka yang beruntung akan bisa naik ke langkah ke sembilan. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini, tetapi sembilan langkah menuju surga ada. Itu telah ada di kelantian daukami selama bertahun-tahun dan merupakan harta roh bawaan yang ditinggalkan oleh seorang senior yang kuat. Oleh karena itu, hasil penilaiannya akurat 80 persen. Elefe Yuan tersenyum. Apa? Menilai keberuntungan. Mungkinkah sembilan langkah menuju surga dapat mengetahui kapan kita akan menghadapi bahaya dan mati? Mati karena bencana. Itu menakutkan. Harta karun roh bawaan. Mungkinkah legenda itu benar? Apakah ada harta karun yang lebih kuat dari item dauk tingkat tertinggi di dunia ini? Semua orang memandang Elefe Yuan dengan kaget. Primordial Immortal yang bahkan tidak berhasil mencapai langkah pertama memucat dan menatap Jisuan Ling dengan wajah panjang. Tinggal di kelantian dao, meskipun keberuntunganmu tidak bagus, akan sangat sulit bagimu untuk mati. Jisuan Ling dengan tenang melirik Primordial Immortal dan menghiburnya. Primordial Immortal merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Jisuan Ling menyiratkan bahwa jika dia pergi ke dunia luar, kemungkinan besar dia akan mati karena kesialan. Jadi begitu. Secercah kesadaran melintas di mata Wen Xin Hermit. Pada saat ini, banyak Dewa Mistik yang telah menyelesaikan langkah pertama dan berjalan menuju langkah kedua. Kecepatan Ningki tidak cepat atau lambat. Dia tidak berada di depan, namun juga tidak berada di belakang. Jisijun masih menjaga jarak lebih dari 10 kaki dari Ningki. Setelah 10 menit, semakin banyak langkah kaki Dewa Mistik yang awalnya ringan dan cepat berubah menjadi melambat. Pada akhirnya, mereka tersingkir dari langkah kedua dan hanya bisa menjadi murid sekte luar. Para Dewa Mistik yang berhasil mencapai langkah kedua merasa lega sekaligus cemas. Tujuan mereka adalah langkah keempat. Hanya dengan mencapai langkah keempat dan menjadi murid sekte dalam Kelantian Dao, seseorang dapat dianggap benar-benar memperoleh peluang. Pada langkah ketiga, sekelompok Dewa Mistik juga tersingkir. Awalnya, ada 2000 Dewa Mistik yang berhasil mencapai 9 langkah menuju surga. Sekarang, hanya sekitar 100 orang yang masih melanjutkan. Kecepatan mereka semakin lambat dan secara bertahap, Ningki sudah mencapai langkah pertama. Ji Si Jun mengikuti dari belakang. Namun, Suan Immortal setelah menjauh dari keduanya. Akhirnya, ketika Ningki dan Ji Si Jun mencapai langkah kelima, seorang Dewa Mistik baru saja menyelesaikan langkah keempat. Ia bersemangat dan ingin melanjutkan ke langkah kelima. Tapi sebelum dia bisa mencapai langkah ke-10, dia terjatuh kembali ke langkah ke-4 dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa keberuntungan kumpulan Dewa Mistik ini begitu buruk? Kaisar Abadi dari Klan Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namanya Kian San dan budidayanya mirip dengan Jiang Yu. Melihat hanya Ningki dan Ji Si Jun yang tersisa di sembilan langkah menuju surga, sisanya terjebak di langkah ke-4, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Mungkin ini terkait dengan dua keberadaan yang lolos dari penindasan dan mempengaruhi keberuntungan Klan Tian Dao kita. Elefe Yuan berkata dengan ekspresi serius. Sebelumnya, dua makhluk abadi kuno melarikan diri. Ini berarti para murid Klan Tian Dao kemungkinan besar akan bertemu mereka di dunia abadi di masa depan. Saat itu, mereka pasti akan mati. Hal ini secara tidak langsung melemahkan keberuntungan para murid Klan Tian Dao. Kaisar abadi lainnya sedikit mengangguk, merasa bahwa kata-kata Elefe Yuan masuk akal. Keringat dingin berangsur-angsur muncul di dahi Ji Si Jun. Dia merasa seolah-olah kakinya ditekan oleh batu seberat 10.000 kg. Sangat sulit baginya untuk mengangkatnya. Dan dia bahkan belum mencapai langkah ke-7. Hem. Ji Swan Ling berseru pelan. Menurutnya, Ji Si Jun seharusnya tidak kesulitan mencapai langkah ke-7. Dia bahkan sempat mencapai langkah ke-8. Bagaimanapun, eksistensi yang masuk dalam peringkat Dao Surgawi tidak akan memiliki keberuntungan yang lemah. Tapi sekarang, sepertinya Ji Si Jun bahkan tidak bisa mencapai langkah ke-7. Jangan Syncom Jangan lupa like, cords,付rah, dan fiberlike jCD. Jangan lupa like di bahkan dilatuh, atau k considus체, subscribe jika dia di bawah kanan, subscribe jika dia di bawah kanan, subscribe jika yourself, subscribe jika dia. Terima kasih.